Kamis malam, tim penyedih KPK menggeledah rumah dan aset milik tersangka Rohadi di desa Cikedung Lor, Indramayu, Jawa Barat. Penggeledahan untuk mencari bukti pendukung keterlibatan Rohadi dalam kasus dugaan suap di pengadilan negeri Jakarta Utara. Selain memeriksa rumah Rohadi, tim juga menggeledah rumah milik darim kakak kandung Rohadi, serta rumah orang tua Rohadi. Tim KPK juga menggeledah kantor kejamatan Cikedung untuk mencari dokumen yang terkait dengan Rohadi. Dari empat lokasi yang digeledah, tim penyedih KPK sita sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya. Rohadi, mantan panitera pengadilan negeri Jakarta Utara, merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap untuk meringankan Fonis Saipul Jamil yang disidang di pengadilan negeri Jakarta Utara. Sebelumnya, pengadilan negeri Jakarta Utara memfonis Saipul Jamil tiga tahun penjara. Saipul terbukti lakukan pelecehan seksual dengan sesama jenis. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan awal, yakni tujuh tahun penjara dan denda seratus juta. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.